selamat menikmati kita melakukan repisi dengan softfile misalnya mahasiswa atau melakukan sesuatu dengan rekan kerja jadi untuk mengaktifkan track change nya kita bisa lihat di review kemudian track change kita klik nah jadi misalnya disini kita akan melakukan perubahan misalnya oke bisa dilihat disini ada tanda merah nah jadi tanda lurus ini merupakan perubahan yang terjadi atau misalnya jadi seperti ini ini merupakan data yang ditambahkan jadi kalau misalnya kita klik kembali yang ditanda merah tadi ini yang merupakan perubahannya kemudian apabila kita hapus nah seperti ini yang merah dan di garis nah jadi track change ini apabila kita lakukan pengeprintan dia akan terikut jadi sebelum melakukan print seperti ini jadi sebelum melakukan print kita terlebih dahulu melakukan accepted atau reject terhadap perubahan yang terjadi misalnya disini mau kita accepted atau kita reject misalnya kita mau reject misalnya oke jadi tetap ya kemudian apabila kita mau accepted dulu kita accept nah seterusnya jadi kita bisa melihat atau merecord dimana terjadi perubahan-perubahan di dalam suatu text jadi lebih gampang seperti itu kira-kira untuk penggunaan track change selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati